Intro Suara langit untuk Prabowo Amin Rais mengatakan Doa Giai Maimun Zubair untuk Prabowo Yang beliau lantunkan di samping Jokowi Adalah takdir yang maha kuasa Tentu saja Pendapat ini 100% benar Di dalam keyakinan Islam Tidak ada satu hal pun yang terjadi Tanpa pengaturan Allah SWT Karenanya Upaya untuk meralat doa yang tertukar itu Menjadi tidak relevan Boleh dibilang absurd Doa adalah apa-apa yang tersimpan di hati Kalau doa yang telah direncanakan dengan baik Tetapi terucapkan lain Tidaklah harus disikapi dengan perasaan negatif Tidak pula Harus disusul dengan perilaku yang dinilai oleh banyak orang Sebagai tindakan yang melanggar kesopanan Untuk Giai Senior sekali bermahmun Tindakan yang dianggap tak sopan itu terjadi ketika ketua umum P3 Muhammad Romahur Muzi atau Romi Mengikuti mbahmun masuk ke kamar pribadinya Kemudian Pak Romi meminta mbahmun berbicara yang intinya menyatakan dukungan kepada Jokowi Romi melakukan suara kam dan tersebar di dunia maya Kalangan santri dikatakan marah terhadap tindak tanduk Romi yang dianggap tidak hormat kepada mbahmun Romi dibully banyak netizen Macam-macam komentar tentang ketua umum P3 ini Pada dasarnya publik menyesalkan cara Romi mengejar mbahmun sampai ke kamar pribadinya Sebetulnya Masalah doa salah ucap itu sederhana saja Tidak rumit Ada acara sarang berzikir Jumat 1 Februari Pak Jokowi hadir dan duduk bersebelahan dengan Kiai Maimon Kertas doa sudah disiapkan Kiai yang sangat dihormati itu Beliau simpan di dalam saku bajunya Tibalah saat acara akan ditutup dengan doa yang disampaikan oleh mbahmun Doa ini dimaksudkan untuk kesuksesan Pak Jokowi Terpilih kembali menjadi presiden kedua kali Setelah selesai sederatan iftidah atau pembuka doa Sampailah ke kalimat-kalimat kunci Yaitu kalimat doa untuk Jokowi Diperkirakan nama Jokowi tertulis di kertas yang berwarna kuning itu Tetapi entah bagaimana dengan kuasa Allah Bahamun menyebut lebih kurang Pemimpin ini Presiden ini Pak Prabowo Jadikanlah ia terpilih kedua kalinya Romy memang memberikan penjelasan yang masuk akal Doa dalam bahasa Arab itu aslinya dimaksudkan untuk Pak Jokowi Logis apa yang dikatakan oleh Romy Karena memang ada tertera dan tersebut kata dua kali Tentu yang dimaksudkan adalah Jokowi Hanya saja Lisan Kiai Maimun digerakkan untuk menyebut Prabowo Memang tidak logis Prabowo didoakan terpilih kedua kalinya Selama beberapa saat Penyebutan nama Prabowo itu mengalir natural Sampai akhirnya Romy bangkit dari kursinya dan menghampiri Mbah Mun Untuk mengatakan bahwa beliau salah sebut nama Romy meminta Kiai mengulangi doa di bagian nama Jokowi Supaya sebutan Prabowo diganti dengan Jokowi Dalam proses untuk mengulang itu Mikrofon terganggu tak keluar suara Namun setelah masalah mik teratasi Bangun masih terpleset menyebut nama Prabowo Kata orang-orang Romy menjadi sedikit panik Tetapi Alhamdulillah Ralat doa bisa juga terlaksana Jadi Tujuan awal doa itu tidak ada yang membantah Yaitu untuk Pak Jokowi Pastilah Tak mungkin untuk Pak Prabowo Dan Mbah Mun Juga bermaksud mendoakan Pak Jokowi Tidak ada yang bisa membantah ini Yang jadi pertanyaan Apakah suasana batin Mbah Mun waktu itu Lebih kuat tersambung ke Prabowo atau ke Jokowi Ini yang tidak mudah dijawab dengan tolos Pertanyaan lainnya Apa kira-kira yang menyebabkan Mbah Mun terpleset Mengucap Prabowo Di atas nama Jokowi Dalam flow yang terdengar lancar Keliatannya kita perlu melakukan investigasi panjang lebar Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Sayangnya hampir mustahil Investigasi itu bisa dilakukan Mengingat salah satu narasumbernya adalah Mbah Mun sendiri Yang bisa kita lakukan hanyalah sebatas observasi Sebagai contoh Di tengah intensitas kampanye Pilpres yang sangat tinggi Di seluruh Indonesia Khususnya di Jawa Tengah saat ini Saya membayangkan Mbah Mun tak mau ketinggalan berita tentang itu Seperti kita juga Wallahu'alam Saya yakin beliau mengikuti jalannya kampanye Yang boleh dikatakan Terseru dalam sejarah Pilpres pasca reformasi Saya menduga Mbah Mun mungkin mendapat kabar juga Betapa banyaknya kejanggalan Dalam bentuk ketidakadilan yang dialami oleh paslon 02 Nah Mungkinkah akumulasi ketidakadilan yang sampai ke Mbah Mun itu Mengusik nurani beliau Sehingga nama Prabowo semakin mengeras di dalam memori Tuan Guru Wallahu'alam Ada kemungkinan Bagi saya pribadi Didasarkan pada persiapan kunjungan Jokowi ke pasantren Bah Mun Yang pasti dilakukan secara cermat dan rapi Plus Kertas doa yang sudah disiapkan oleh Tuan Guru Saya yakin salah sebut dalam doa itu Bukan sesuatu yang bisa dikatakan kesalahan rehearsal atau latihan Ada sesuatu yang lebih dari itu Subjektivitas saya Cenderung menyebutnya sebagai Suara langit untuk Prabowo Sub indo by broth3rmax